Intro Yo Sobat Budular, kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rifle Kediri Jawa Timur Oke, kali ini saya akan tes perbandingan ya dari senapan sub atau senapan uklik kedua ini oke, yang pertama ini yang di tangan kanan saya ini ada Subfusion 2565 Classic Chocolate Chrome nah, ini nanti saya perbandingkan sama senapan angin Subfusion 2255 Gamow Full Hitam oke, kita lanjut untuk tes power dari Subfusion 2565 Classic Chocolate Chrome dan disini saya akan menggunakan mimis Super Doom lagi yaitu dengan kaliber 4,5mm oke, saya buka terlebih dahulu mimisnya oke, akan saya pompa dengan standar pompa minimal yaitu 7x pompa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, tujuh saya masukkan dan disana saya sudah menyiapkan dua buah botol untuk sasaran bidik dari senapan kali ini oke, yang pertama dari Subfusion 2565 Classic Classic Chocolate Chrome ini akan saya coba menembak botol yang sebelah kanan yaitu botol yang berwarna biru kita buka badan dengan musuh satu, dua oke, untuk tes power dari senapan yang ini oke, kita lanjut untuk senapan yang kedua yaitu Subfusion 2255 Gamow Full Hitam akan saya pompa menggunakan standar pompa minimal yaitu 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oke saya masukkan dan tidak lupa saya membidik sasaran timba ini dengan jarak 15 meter kurang lebih 15 meter oke lanjut saya akan membidik botol yang kedua atau yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 kita tes power dari kedua senapan kali ini yaitu senapan uklik 2, 5, 6, 5, klasik coklat krum dan 2, 2, 5, 5, 5, gamow full hitam oke mungkin itu saja dari pembahasan kali ini dan jangan lupa untuk sahabat diril yang di rumah untuk selalu klik like, komen, share, dan subscribe channel Jaya Air Revolve oke mungkin sekian dari saya, orang lebihnya saya mohon maaf terima kasih dan salam berdilai selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax